Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat bodagado channel dimanapun anda berada Senang sekali kita bisa jumpa lagi Semoga semua dalam keadaan sehat Amin Masih dalam edisi unboxing dan review sebuah produk Semoga sahabat-sahabat semua tidak bosan ya Dengan video yang saya baikan Karena insya Allah Video kali ini akan sangat bermanfaat Buat sahabat bodagado channel dimanapun anda berada Karena produk yang satu ini Akan sangat membantu dan meringankan Pengeluaran sahabat-sahabat semua Khususnya dalam hal kuota internet Produk apakah? Nah ini dia Ya produk kecil ini Sangat saya rekomendasikan buat sahabat-sahabat semua Yang tinggal di daerah atau wilayah Yang belum ada jaringan telepon kabel Seperti telepon sale in the home First media dan lain sebagainya Karena alat yang satu ini Akan sangat membantu meringankan Pengeluaran buat anda semua Karena dengan hanya satu chip Bisa dipakai untuk rame-rame Ya mungkin kalau Bila perlu satu RT ya Tapi untuk efektifnya ya Cukup satu keluarga Apakah alat yang satu ini? Ya saya akan unboxing dan saya akan tunjukkan Alat ini dan spek-speknya Ya Oke langsung saja Kita buka Namun sebelum saya unboxing produk satu ini Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like and subscribe Nyalakan lonceng Tombol merahnya Loncengnya Supaya mendapat notifikasi Video-video saya selanjutnya Dan buat yang sudah bergabung Terima kasih Jangan lupa di share Like dan komen ya Supaya saya lebih semangat lagi Untuk berbagi mengenai Hal-hal yang insya Allah Akan bermatah buat anda semuanya Oke langsung saja Kita coba buka Kita unboxing Dan kita review produk satu ini Yuk I want to stay with you I want to stay with you I want to stay with you With you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bungkusnya cukup rapi sekali dan ini elektronik jadi sangat recommended sekali untuk sellernya ya. Bungkusnya double bubble wrap sehingga barangnya aman dari kemungkinan rusak. Mohon bersabar sahabat semua sedang kita buka pelan-pelan. Terima kasih telah menonton! Ini adalah modem yang sekaligus router ya. Buat yang belum tahu apa sih bedanya modem dan juga router. Modem yaitu alat untuk menangkap sinyal dari provider yang kemudian akan disebarkan oleh router. Jadi fungsi router itu untuk menyebarkan. Nah alat ini menggunakan kartu GSM. Apa saja isinya di dalam kita buka. Kita coba review satu-satu. Oh kebalik. Kebalik guys. Ya ini dia produknya. Kita mendapatkan manual book atau buku panduan. Buku panduan. kemudian ini ada kartu garansi. Ya. Oke selanjutnya. Kita mendapatkan kabel LAN. Ya kemudian ada adapter. Ini untuk ngecas. Kemudian ada antena 2 unit. Antena 2 unit. Nah kemudian ini modemnya ya. Ini modem udah include router. Jadi cukup satu alat. Tapi manfaatnya bisa untuk menangkap sinyal dan juga memancarkan. Nah kemudian ini ada dudukan untuk chipnya ya. Kartu perdana. Gitu. Oke speknya disini ada. Ini untuk lampu power. Kemudian ini. Sinyalnya ya. Disini 2,4 Hertz. Kemudian ini. Lampu indikator LAN. Kalau kita koneksikan ke komputer atau ke laptop ya. Kemudian ini kalau sudah connect. Maka disini akan menyala. Kemudian ini indikator kekuatan sinyal. Ya disini ada 4 bar. Gitu. Oke kita. Ya ini. Ini disini. Ini merupakan. Kalau kita mau menyetting ya. Ini panduan dasarnya. URL nya atau IP address nya ya. Menggunakan ini. Ini cukup kecil-kecil sekali. Kalau saya lihat. harus pakai kaca pembesar. Ya. Kita coba pasang dulu antena nya. Kita pasang. Ini antena nya di belakang. Nah begini ya. Bisa dilipet. Satu lagi. Oke. Seperti ini bentuknya. Tinggal diatur. Disesuaikan ya. Kita coba colokkan ke listrik. Kita colokkan dulu. Disini. Ya. Disini ada. Ini untuk. Colokkan adapter. Ini ada untuk. Kabel LAN ke laptop. Atau komputer. Ya. Ini untuk. WLAN. Kabel LAN power. Untuk menyalakan. Kita tekan tombol power nya. Untuk menyalakan. Ya. Indikator power sudah menyala. Karena ini belum ada kartunya. Sehingga. Kita. Dua. Indikator ini belum menyala. Dan untuk jaring internet. Juga masih merah ya. Dan juga. Oh. Sorry. Ini untuk. Ini sudah menyala. Indikator. Kapasitas nya ya. 2,4 hertz. Ya. Kemudian ini LAN. Ini kalau kita koneksikan ke komputer. Baru menyala. Nah. Ini internet. Kalau kita udah masukkan kartu. Baru. Internetnya connect. Baru ini akan menyala. Hejo. Karena ini belum kita masukkan kartu. Sehingga masih menyala merah. Dan lampu indikator juga belum menyala. Karena belum ada kartunya. Eh. Karena. Saya belum ada kartu. Karena ini. Ini chipnya chip standar ya. Standar. Dan karena saya belum ada. Persiapan chip standar. Sehingga. Eh. Untuk review. Mengenai. Modem. Include router. Atau bundling router. Merk D-Link. 9. 2. 0. DWR 920. Ya. Cukup sampai disini dulu. Nanti akan saya haruskan di video saya berikutnya. Untuk cara memasang. Eh. Kartu chipnya. Kemudian cara mensetting. Kemudian. Eh. Nanti akan saya bagikan. Bagaimana cara mensetting. Agar supaya. Eh. Wifi ini. Eh. Tadi saya belum jelaskan ya. Bahwa ini fungsinya adalah untuk wifi. Bisa dipakai untuk rame-rame. Eh. Optimalnya ya. Lebih optimal lagi. Untuk satu keluarga. Sehingga dengan cukup satu chip. Bisa dipakai rame-rame. Sehingga akan menghemat. Di. Eh. Pengeluaran kita. Kecuali nanti keluar rumah. Baru kita. Eh. Aktifkan datang. Menggunakan handphone ya. Kalau selama di rumah. Sebaiknya menggunakan. Eh. Wifi. Eh. Satu ini. Sehingga akan menghemat. Eh. Pengeluaran dari. Eh. Biaya internet. Ya. Nanti pada video saya berikutnya. Akan saya bagikan. Bagaimana cara. Eh. 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 Menginstall kartu. Memasukkan kartu. Atau chip ya. Kemudian bagaimana cara setting. Agar supaya orang lain. Nggak ikut nyimrum. Eh. Memakai wifi kita. Karena kalau kita nggak setting. Kita nggak kasih. Password. Nanti siapa aja bisa. Eh. Memakai wifi kita. Dan kuota kita. Akan cepat habis. Oke. Sampai disini dulu. Eh. Jangan lupa. Like. Subscribe. And comment. Ya. Supaya mendapat video saya berikutnya. Nanti mengenai. Eh. Pemasangan. Kartu chipnya. Kartu perdananya. Kemudian cara settingnya. Dan cara penggunaannya. Oke. Sampai disini dulu. Unboxing dan review. Eh. Modem D-Link. DWR9201 ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh T another, take this experience. Berit